Gak bakal gentar, ganjar jawab tantangan Anis yang sindir proyek pembangunan Jalan Jokowi. CK SBY ikut ditampol juga, tegas lanjutkan program Jokowi. Pasti Pak Jokowi juga akan menyelesaikan ya, tinggal prosesnya, apa namanya, ya diteruskan. Tapi siapapun nanti yang harus menjadi presiden harus menjelesaikan, karena sebenarnya Trans Sumatera ini kan penting. Dari empat nama calon presiden ini, kita lihat di sini ada grafik, ganjar Pranowo mendapat respon sebanyak 44,5 persen, namanya disebut oleh 44,5 persen, gitu ya, paling tinggi. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan, sesuai dengan perintah undang-undang dasar kita. Tetapi, pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama dengan JJ. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan ia akan melanjutkan proyek Jalan Tok Trans Sumatera yang telah dimulai oleh presiden Jokowi, jika terpilih menjadi presiden nanti. Hal itu disampaikan Ganjar, usai melakukan pertemuan dengan kader PDIP di Gorjaka Baring Sumatera Selatan, seperti dikutip, dari antara Minggu 21 Mei, Ganjar pun mengaku siap melanjutkan program Jalan Tol Trans Sumatera karena dampaknya sangat besar kepada perekonomian di Sumatera. Kata Ganjar, dengan Jalan Tol Trans Sumatera juga akan memudahkan masyarakat untuk mengakses banyak wilayah dengan jarak tempuh yang singkat. Ganjar mengaku juga menerima cerita dari teman-temannya di DPRD Provinsi dan para bupati yang menganggap pentingnya infrastruktur Jalan Tol yang akan menghubungkan antar kabupaten kota. Kata Ganjar, ruas Tol Sumatera ini nantinya juga akan menghubungkan industri-industri yang mengarah pada sentra pertumbuhan ekonomi sehingga akan banyak mempengaruhi kemajuan daerah yang dilalui jalan di Trans Sumatera dan sekitarnya. Jalan Tol Trans Sumatera menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan dalam target awal akan beroperasi penuh pada 2024. Sumatera sendiri telah memainkan peran penting dalam perekonomian negara, berbagai potensi alam dan komoditas berlimpah mulai dari karet, minyak lapas sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahkan pada 2015, Sumatera menyumbang 22,21 persen produk domestik bruto PDB Indonesia terbesar kedua setelah Jawa, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Pernyataan tegas ganjar ini secara langsung menjawab tantangan Anis, Yusuf Kala atau JK dan kubunya yang sok kritik pembangunan jalan tol di era Jokowi. Dalam pidatonya di acara milat ke-21 PKS, JK menyeroti arah kebijakan pembangunan dari infrastruktur Jokowi yang menyebut Jokowi lebih sibuk membangun jalan tol dan kurang memperhatikan jalan-jalan tidak berbayar atau non-tol. JK mengatakan, kreatif pemerintah telah berhasil membangun 2.600 km jalan tol hingga 9 tahun masa pemerintahnya. Namun perhatian terhadap jalan biasa masih perlu ditingkatkan. Bahkan, Anis Basudan yang juga merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan juga membandingkan pembangunan infrastruktur jalan di era Presiden SBY dengan era Presiden Jokowi. Anis mengatakan, Presiden SBY dan Jokowi sama-sama banyak membangun jalan, namun berbeda target penggunanya. Namun pernyataan tersebut langsung dibanta oleh fakta yang ada, bahwa di era Jokowi lebih banyak jalan yang dibangun. Ganjar pun juga seperti memberikan bantahan bahwa pembangunan di era Jokowi lebih baik daripada era sebelumnya. Ganjar dengan tegas akan membangun dan meneruskan program pembangunan di era Jokowi yang gak becus di tangan SBY. Dalam satu langkah Ganjar, Anis JK dan SBY tertampau semua. Lagian ngapain harus memagakan era sebelumnya dan membantah fakta yang ada? Toh, pada era SBY, pembangunan infrastrukturnya amburado. Seperti halnya soal jalan tol Trans Sumatra yang begitu mangkrak dan akhirnya dilanjutkan Jokowi. Bahkan para gubernur sesumatera mendesak SBY kala itu untuk mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Desakan itu sudah disampaikan dua kali, namun tak kunjung ada realisasi. Para gubernur itu menyampaikan desakan melalui surat yang ditandatangani secara bersama. Sepuluh gubernur itu yaitu Gubernur Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Desakan yang disampaikan, para gubernur ini tidak lepas dari situasi lambannya pembangunan jalan tol Trans Sumatra yang sudah digagak selama oleh SBY. Proyek itu bagian dari Master Plan Percepatan dari Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, Koridor Sumatra. Namun ternyata tidak kunjung dimulai. Maka dari itu, kita dukung Ganjar Pranowo dalam membangun dan meneruskan program jalan tol di era Presiden Jokowi. Karena hanya Ganjarlah yang bisa menjadi penerus Jokowi. Jadi bagaimana menurut Anda? Rajanya pencitraan yang pernah ke Jeburgot, Sindir Ganjar yang demen lari pagi dan posting foto? Ya elah wan, bukannya ente yang the real raja pencitraan, tapi dijuwakin warga. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Dan ini orang yang sanggup. Masih, 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 masih. Masih, masih, masih. Masih, 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 masih. Anies Baswedan hadir dalam rangka acara akbar bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tanis Indor Senayan, Jakarta Pusat Minggu 21 Mei 2023 Dalam pidatonya, Anies Baswedan pun menceritakan saat turun menemui masyarakat di daerah-daerah Selama bulan Ramadan waktu itu Anies Baswedan menjelaskan bahwa aksinya tersebut dilakukan tanpa dipamerkan ke publik atau media sosial Anies juga menceritakan momen dirinya mengunjungi pelosok daerah yang disebutnya dengan tirakat Anies selalu seolah menyindir bahwa yang ia lakukan tidak seperti apa yang dilakukan pesaingnya Capres dari PDIP, Genjar Pranowo yang kerap kali lari pagi di Senayan dan fotonya diposting di media sosial Meski berkeliling, Anies pun tegas karena aksinya tersebut bukan untuk selfie dan diunggah ke medsos Apa yang mengungkapkan Anies sebenarnya sebagai bentuk iri kali ya terhadap popularitas Genjar sebagai Capres yang begitu meroket Padahal jika melihat kinerjanya di Jakarta, Anies justru lebih banyak di depan kamera untuk menyampaikan kata-katanya Menjual muka pada media dan hanya gunting pita di hadapan wartawan Masih ingat kan siapa yang bawa mic di gedung KPK? Bahkan pencapaiannya tidak ada yang bisa dibanggakan selain Jis Dikit-dikit yang dipamerkan oleh Anies stadion yang tidak sesuai dengan standar FIFA Pertanyaannya kenapa demikian? Karena itulah satu-satunya hasil kerjanya yang bisa dia perlihatkan ke publik Hal itu dilakukan Anies sebagai momen untuk menaikkan citra dan elektabilitasnya yang kalah dengan Genjar Pranowo Seperti diketahui di kawasan sekitaran GBK Pernah dihebohkan dengan kehadiran Capres dari PDIP, Genjar Pranowo Yang hendak lari pagi, Minggu 30 April 2023 Ratusan warga langsung mengerhubungi Genjar Pranowo yang menjadi pusat perhatian Beberapa bahkan meminta selfie dan ingin berjabat tangan Niatan Genjar untuk berolahraga lari pagi di sana pun buyar Bahkan teriakan Genjar Presiden oleh sebagian besar warga menggema di GBK Dengan sabar Genjar nampak melayani warga yang menyerbu dan mengerhubunginya dengan senyum mengembang Itulah mengapa Anies ingin seperti Genjar Dikerumuni warga, dimintai foto, karena Anies tidak mungkin diperlakukan seperti itu Justru yang orang tahu dari Anies ini bukan prestasinya, tapi ngebacotnya yang gak ketulungan Beberapa bulan kebelakang ini siapa sih yang disebut-sebut curi start kampanye Yang sok telat naik pesawat ekonomi Yang pernah kejeburgot saat tingjau banjir Yang pernah dicuekin warga Solo saat sok-sok ancek harga pasar Sakitnya tuh disini wan-wan Segede-gedenya bacot Musni Umar dan novel Bamukmin masih lebih gede bacot ente wan Kalau dia amit-amit jadi Presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada kerja Bisa dibayangkan juga nanti ente gak akan keliling Indonesia Mengawasi proses pembangunan serta mendengarkan kelukesan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Wan bacot akan lebih banyak duduk santai di istana Sambil menunggu laporan anak buah semacam ABS Asal bapak senang gitu deh Disambil menyiapkan kata-kata bacot untuk disampaikan kepada wartawan Tak lupa, ia menyiapkan bahan untuk ngeles kalau ada program kerjanya yang gagal total semacam rumah DP0 Inilah ciri khas politisi elitis, bukan merakyat Napsu berkuasanya gede tapi oke-oce alias ogah kerja, ogah capek Terakhir apa yang terjadi? Indonesia bisa kembali ke jaman jahiliah Pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak seperti Wisma Atlet Hambalang Serta kader partai pendukungmu bakal Pestaporo lakukan korupsi secara terstruktur, sistematis dan masif Duh gak bisa bayangin kadron yang berkuasa, ngeri Raja pencitraan kok sendir-sender orang lain pencitraan Hahaha, diketawain kadal-kadal di Gotonis Jadi, bagaimana menurut anda?